Terungkap Inilah 5 hal tentang Yesus yang baru terpecahkan oleh para ilmuwan Yesus orang Nazaret menjadi panuktan dalam iman bagi umat Kristiani Keteladanan Yesus membuat banyak orang merasa mengenal Yesus secara pribadi Namun, sejumlah ilmuwan mengungkapkan, ada beberapa hal yang banyak orang tidak tahu tentang Yesus Karena hal tersebut tidak secara langsung dinyatakan di dalam kitab suci ini 7 hal tentang Yesus yang jarang diketahui umum 1. Yesus mungkin lahir jauh sebelum Natal Kalender kita saat ini punya hitungan berbeda Kalender kita seharusnya dihitung dari hari kelahiran Yesus Ini bisa dilihat dari terminologi di bahasa Lern, Ade, Anno Domini, yang berarti di tahun Tuhan Berdasar sejarah Roma, Raja Herodes meninggal sekitar tahun 4 sebelum Masehi Yesus lahir ketika Raja Herodes masih hidup Kenyataannya, Herodes memerintahkan sensus mendadak untuk membunuh seluruh anak dan bayi laki-laki di Bethlehem Dengan tujuan menangkap seh mesias, Yesus Untuk tanggal pastinya memang masih ada perdebatan, tetapi dari Injil Lukas 2 ayat 2, sensus Herodes tersebut terjadi pada abad 6 sebelum Masehi Oleh karena itu, Yesus diperkirakan lahir pada tahun 4 sampai 6 sebelum Masehi 2. Yesus melindungi orang Yahudi saat Eksodus Trimitas selalu bekerja bersamaan dan menjadi satu kesatuan Dan di saat orang Yahudi lari dari kejaran prajurit farisi, di dalam Injil dijelaskan secara detail, Yesus membantu mereka melalui masa-masa tersebut Dalam Injil Paulus 1 Korintus 10, ayat 3 sampai 4 tertulis mereka semua makan dari roh yang sama dan minum dari roh yang sama Mereka minum dari roh batu yang menemani mereka, dan batu itu adalah Kristus Ini bukanlah pertama kali Yesus disebut dalam perjanjian lama dan ada di dalam Injil, meski dalam bentuk rupa Allah 3. Yesus bukan hanya sebagai tukang kayu, tetapi juga ahli bangunan Injil Markus 6, 3 menulis Yesus sebagai tukang kayu, tetapi yang dimaksud artinya lebih luas lebih dari sekedar tukang kayu, tetapi seseorang yang mempunyai keahlian konstruksi Orang Yunani, pada tahun 700 sebelum Masehi, menyebut tukang kayu sebagai tekton yang tidak hanya memahami perkayuan, tetapi juga memahami tentang material bangunan Sejumlah ahli Injil menyebut bahwa pada masa Yesus, kayu sangat langka hampir seluruh rumah pada saat itu terbuat dari batu Yesus belajar membuat rumah dan sinagoga di seluruh Galila dari Seng Ayah, Yusuf 4. Yesus menguasai lebih dari tiga bahasa Kita mengetahui bahwa bahasa Ibu Yesus adalah Aram, bahasa bangsa Israel Yesus juga bisa menguasai bahasa Ibrani untuk berkhutbah di sinagoga Saat itu, sejumlah sinagoga menggunakan kitab suci Septuaginta, kitab suci Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani Saat Yesus berbicara